Oke halo sahabat Jeep, nih di sebelah saya udah ada Mas Yeje nih, atas dulu kita Mas. Halo Mas. Mantap nih, Mas Yeje kebetulan lagi datang nih ke Pionier Jeep. Iya. Sekalian kita mau tanya-tanya nih, karena persiapan tahun depan itu kemungkinan nih Pionier Jeep pengen ikut jumpa Overland. Oke. Jadi pengen Mas Yeje inspeksi lah mobil Seahook nih, kira-kira udah cocok belum nih ikut Overland di Java Overland. Boleh, boleh. Boleh, kita lihat Mas. Kita lihat yuk. Ini kebetulan lagi masang tenda juga nih di belakang. Wah ini asik banget ya, ini emang nyatu ke JK ya? Iya. Itu ya, nyantuk ke bodinya kan. Asik banget nih, jadi kelihatan emang nyambung. Biasanya kalau tenda, kalau nggak di atas di rooftopnya, kalau nggak di tanah gitu, misalnya Mas ya. Iya, benar. Kalau ini ya gitu tendanya. Ini emang dia bisa fit ke JK ya, desainnya ya. Emang udah fit JK sih Mas. Untuk ukuran JK ya, makanya kelihatan pas banget nih. Iya, di dalamnya dia ada matras juga Mas. Ada airbeds. Jadi pakai. Matrasnya di mana? Matrasnya di dalam sih. Oh di dalam mobilnya. Dalam mobil. Oke. Jadi kursi jok yang kedua belakang. Ini tidurin. Tidurin rata. Tidurin rata. Terus ada matras yang di kompanya tuh udah elektrik. Oke. Jadi nggak usah perlu nip-nip atau kompa manual. Elektrik aja ya, tinggal nunggu ngembang ya. Iya. Berarti kita bisa tidurin di dalam sini. Dalam kapasitas luar. Sama di sini juga bisa ya. Oh, asik banget sih ini. Ini sih sebenernya kalau misalnya kita lihat dari luar ya. Iya. Buat ikutan Overland sih sebenernya udah cukup. Malah lebih dari cukup gitu. Betul. Jadi kalau ngomongin misalnya Java Overland gitu ya. Iya. Dia tuh sebenernya ada dua jenis. Pertama Java Overland itu emang bener-bener jalannya Overland ya. Jadi kalau Overland itu kan off-roadnya lebih ringan dia. Nggak terlalu berat. Lebih, orang bilang lebih kayak ngetamain kayak camping-camping cantiknya. Oh, camping-camping. Ngeliat pemandangan yang bagus gitu. Iya, iya, iya. Terus satu lagi ada Java Overland Extreme. Hmm. Kalau itu lebih jenisnya off-road expedisi. Oh, off-road expedisi. Iya. Kalau yang terkenalnya kayak misalnya event IOX. Oh, IOX. Iya. Off-road expedition. Expedition. Yang mobilnya warnanya orange semua tuh. Oh, wajib orange. Itu emang dari eventnya mewajibkan peserta warna mobilnya orange. Gitu. Kalau itu yang extreme, yang berat tuh. Yang extreme berat. Camping juga sama. Tapi campingnya lebih kayak bukan yang cantik-cantik yang kayak lagi Overland gitu. Iya. Oh, terakhir saya nonton sampai terbalik-terbalik tuh. Oh iya. Itu yang extreme. Oh, yang itu extreme. Oke, oke. Jadi kalau misalnya mau ikut buat yang Overland kayak Java Overland, ini udah cukup. Kayak misalnya ambil contoh buat bannya. Oh. Kalau kita event yang extreme, yang expedisi, itu harus jenis bannya yang extreme. Oh. Iya. Gak boleh MT kayak gini. Gak boleh MT. Jadi kalau di yang Overland, itu emang dia mayoritasnya pakai MT aja cukup. Oh MT cukup. Iya. Karena Offroad-nya tergolong ringan kan. Ringan. Iya. Ya. kalau kepakai banget tuh, kita butuh diskonex waybarnya. Oh. Tapi kalau lagi Overland, jalurnya lebih rata, lebih ringan. Lebih rata. Jadi dalam kondisi ke connect pun juga masih aman. Masih aman. Masih aman. Nah, berarti kalau yang ringan-ringan, yang cantik, ini hook udah aman lah gitu ya. Aman sih. Udah lebih dari cukup. Oh. Kalau yang extreme, kurang apa nih Mas? Dari hook sih hook nih? Eh, dari apa yang saya lihat, kalau di luar sih paling pertama ban. Ban. Harus pakai yang extreme. Ban extreme. Iya. Macem-macem kan. Ada delium, ada bandat, ada trepador gitu. Tinggal nyesuaikan aja. Hmm. Hmm. Selain ban, paling wins. Oh, wins. Winsnya wajib pakai wins diri. Oh. Berarti 8274. 8274. Harus pakai 8274. Itu emang wajib. Wajib. Emang wajib. Buat yang di ekspedisi. Oh, berarti bemper saya harus ganti doang ini ya? Nggak muat. Ya, tinggal nyesuaikan aja lagi nanti. Oh. Iya, kalau sekarang nggak bisa ya 8274 ya. Nanti nyesuaikan lagi berarti si bempernya. Depan belakang wajib wins gitu Mas? Eh, depan belakang wajib wins. 100 wins. Kalau untuk yang EOX ya. Oh. Tapi sekarang kebanyakan sih kalau event-event yang ekspedisi gitu yang extreme, belakang juga udah pada sangat disarankan pakai wins. Oh, udah pakai wins. Tapi kalau overland masih wins depan aja. Oh, wins depan. Dan boleh wins tidur. Ini kan kita bilangnya wins tidur nih. Oh, oke. Ini jenis wins tidur nih. Iya. Kayak gitu. Kalau depan belakang 8274 juga? Kalau yang extreme? Enggak. Belakang bebas. Oh, belakang bebas. Yang penting depan 8274. Depan 8274. Enggak harus jual ini kan? Giggle Tim itu enggak usah? Enggak harus. Enggak harus. Jadi yang single motor aja juga boleh. Oh, oke. Kayak gitu sih. Sama paling apalagi ya kalau kayak lampu-lampu tambahan tuh sifatnya opsional aja kan gitu. Jadi kayak ini sekarang udah pada pakai wajah desain gini sih udah apa ya lebih dari cukup sih. Ini kan juga terang banget ya. Sama satu lagi yang pasti yang kaitan sama safety harus ada roll bar nya. Oh, roll bar. Harus ada roll bar nya kalau kita udah mau main yang extreme gitu. Itu bisa yang di dalam, bisa yang di luar. Oh, walaupun si JK sendiri. Setahu saya nih Mas, sorry nih kalau nggak salah. Iya. Di JK udah ada roll bar sendiri buatnya Mas? Nah iya udah ada. Tapi harus ditambahin yang ke depan. Oh. Gitu. Jadi kan ada juga opsional nya untuk ke depan. Jadi roll bar standar bawaan JK itu tetap nggak di cabut. Tinggal dia ditempel tambahannya yang untuk ke frame kaca depan. Gitu. Jadi sebenernya kalau di JK malah PR nya lebih nggak terlalu ribet. Tinggal nambahin yang bagian depannya aja sih. Oh tinggal depan. Iya. Kalau mau nambah bodi segala macam itu bebas soalnya. Iya. Bener. Paling kayak gitu sih. Iya, iya. Oh berarti tambahannya tiga. Frame kaca, sorry. Roll bar. Roll bar. Ban. Ban extreme. Queens 874. Iya. Pelek bebas mas? Bebas. Bebas. Apa harus bitlock nih? Enggak. Enggak harus. Enggak ada persyaratan harus bitlock. Enggak ada persyaratan harus pakai besi atau harus aluminium atau apa. Itu nggak ada persyaratan ininya kok. Terus takutnya kalau nggak pakai bitlock nih. Iya. Pada saat diturunin tekanan bannya. Iya. Berapa belas PSI, dia lepas. Lepas. Iya. Makanya bitlock sebenarnya nggak diwajibin. Cuma sebagian besar pada pakai bitlock. Oh. Supaya itu dia kalau anginnya rendah, nggak gampang lepas. Oke. Berarti secara nggak langsung, ya harus bitlock lah. Iya. Secara nggak langsung, baiknya bitlock. Kita dipaksa untuk pakai bitlock. Iya bener. Oh. Apalagi ya, paling kalau kita lihat lagi. Apa deh mas? Kesamping. Kalau misalnya, overland. Itu kan banyak yang pada pakai tenda di atas. Iya. Tapi sebenarnya itu bukan wajib. Tapi kebetulan aja emang trendnya sekarang pada pakai roof tent ya. Oh, roof tent. Tapi kalau misalnya ada yang tetap. Aduh, saya lebih suka tidurnya di bawah ya. Tenda yang di bawah ya nggak apa-apa. Kayak misalnya pakai tenda ini. Ada juga mungkin sebagian yang. Aduh, kalau bisa tidur di dalam mobil, dalam mobil ya. Udah pakai kasur, angin gitu. Oh, nggak masalah. Jadi nggak ada kewajiban harus tendanya di atas. Sama ini mas, ini pasti penting ya. Iya. Kalau yang ekstrim ya. Iya. Spare part, sama part cadangan. Oke. Nah itu, yang kira-kira minimal banget di bawah itu. Ada listnya apa nggak sih mas? Sebenarnya listnya ada. Oh. Nggak ada, nggak ada ininya sih. Nggak ada teori pastinya sih ya. Tapi kita berdasarkan pengalaman aja gitu. Kalau yang standar emang buat kebutuhan mobil tuh biasanya tetap kita bawa. Kayak misalnya cadangan oli, kayak gitu-gitu. Atau air radiator. Kalau misalnya mobil kita ada spesifik yang sering napa-napa, itu bisa dibawa. Misalnya kalau JK, oh jangan lupa bawa speed sensor gitu. Oh, sensor ABS. Terus misalnya sensor-sensor lain gitu yang emang biasanya ya. Jadi penyakit itu udah pasti bawa. Cuma kalau yang ekstrim, tambahannya wajib itu yang kaitannya sama winds. Oh, sama winds. Iya. Jadi kayak motor winds, serep sling winds-nya. Oh, sling winds. Oh iya. Kalau kita ini putus. Misalnya putus gitu. Sebenarnya kalau yang model plasma sintetik gitu, dia bisa dirajut lagi. Tapi tetap disarankan bawa cadangan. Bawa cadangan. Kayak asroda gitu. Iya. Pernah juga di Jakarta pulang ada yang patah asroda tuh mas. Kayak hidup berapa hari tuh wajib asroda apa enggak sih? Sebenarnya juga baiknya kayak final gear ya, string pinion gitu bawa serep. Asroda, terutama buat yang belum chromoly, itu juga wajib bawa juga serep. Terus kopel, entah mau bawa batang kopel atau cross-join-nya aja. Oh, biasanya masalah di cross-join-nya. Biasanya cross-join-nya gitu. Oke, oke. Jadi, pada intinya sih kalau yang extreme yang mesti dibawa serep-nya sih emang lebih banyak sih. Makanya kalau yang extreme gitu yang expedisi, bobot mobilnya lumayan berat. Lumayan berat. Apalagi waktunya bisa seminggu lebih, dua minggu, kurang lebih gitu sih. Oke, oke. Terima kasih nih mas AJ. Siap. Berarti kita udah dikasih tau nih sama Jeep, kalau mau ikut yang jump overland extreme, itu beberapa poin yang harus kalian siapin nih. Jadi, nggak cuma yang kayak winds, ban harus yang extreme, terus sama body roll. Iya, roll bar. Roll bar. Roll bar. Nah, spare part juga kalau mau extreme kalian harus disiapin ya. Iya, bener-bener siapin. Sebaiknya original dong masih mas? Sebaiknya original, biar nggak puya. Iya, biar nggak puya. Plug and play, misalnya gitu ya. Iya. Oke deh. Siap. Terima kasih mas JJ. Oke. Sama-sama. Dan kita dikasih tau nih, apa aja yang harus disiapin kalau kalian mau ikut Java Overland. Sampai jumpa di video berikutnya sama Jeep. Dadah.